Kemarau panjang yang kini sedang melanda di sejumlah daerah termasuk Kabupaten Pati, membuat sebagian besar desa-desa mengalami kesulitan dalam mendapatkan air bersih. Hampir setiap hari bantuan pun selalu berdetangan ke daerah-daerah yang mengalami kesulitan air, mulai dari BBBD, PMI, maupun lembaga dan organisasi lainnya. Kepedulian terhadap warga yang kesulitan air juga ditunjukkan oleh sejumlah CSR perusahaan swasta yang bekerjasama dengan pemerintah Kabupaten Pati, Kamis pagi mengirimkan bantuan air bersih ke beberapa desa di Kabupaten Pati. Bupati-Pati Harianto mewakili masyarakat mengucapkan terima kasihnya kepada instansi, perusahaan atau lembaga yang telah menunjukkan kebetuliannya kepada warga maupun desa yang terdampak kekeringan dan kesulitan air bersih saat ini. Ada pun pemberi bantuan air bersih kali ini adalah PMI, BBBD, BPR Bank Daerah, kemudian Bank PKK, Bank Jateng, PT Sahabat Mulia Sakti yaitu anak perusahaan PT Indosemen, PDA Empati, dan beberapa pihak lainnya. Akhirnya rutin, kalau mal panjang pasti kekurangan air. Kalau musim hujan pasti banjir, karena yang banjir dampak luapan sungai juana, yang kekeringan karena memang tidak ada daerah-daerah yang tidak punya sumber mata air. Terpenting lanjut Bupati, bantuan air yang dikirimkan tersebut demi kepentingan masyarakat. Selain itu, ia juga menyebut bahwa di tahun ini ada peningkatan bantuan dari tahun sebelumnya. Sebab semakin banyak lembaga, organisasi maupun pihak lain yang peduli terhadap sosial. Bupati mengungkapkan dari semua bantuan air yang dikirimkan dari halaman setapati pagi ini, total tangki air mencapai ratusan.